Kalau misalnya kita ngomongin soal structure, itu dalam bahasa Inggris, pasti kita harus berbicara juga soal grammar. Masalahnya kalau kita ngomongin grammar, banyak yang terkaget-kaget. Grammar bahasa Inggris itu susah, karena beda sama bahasa Indonesia. Jadi banyak yang, enggak deh untuk grammar. Padahal grammar itu penting juga, dan sebenarnya grammar itu adalah hal yang bisa kalian pelajari. Misalnya, coba kalian baca di kotaknya ini. Grammar itu bukan skill, jadi untuk memboost nilai TOEFL, belajar grammar itu membantu kalian banget. Kalau misalnya kalian adalah tipe mahasiswa atau murid yang suka menghapal atau belajar teori, kalian bisa banget belajar structure untuk meningkatkan skor TOEFL kalian. Kalau menurut kalian, as listening saya agak sedikit susah nih, atau reading saya juga agak susah untuk dipelajari. Jadi kalian belajar aja grammar atau structure, karena ini banyak teori-teori yang bisa kalian pelajari. Lalu, kalau misalnya kita ngomong soal grammar, kita pasti ngomong soal tenses juga. Tenses itu maksudnya apa sih? Ya dalam bahasa Indonesia kita enggak punya tenses. Kita enggak punya sesuatu yang kalau mau buat kalimat itu ada waktunya. Kalau misalnya kita bilang saya makan, saya makan sekarang, saya makan besok, saya makan nanti, saya sudah makan. Nah, kata kerjanya itu enggak berubah, tetap makan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kalau misalnya kalian makan sekarang, makan besok, makan nanti, makan kemarin, nah makannya itu pasti beda, tergantung sama waktunya. Nah, tenses yang sering muncul di dalam test TOEFL itu biasanya adalah yang pertama adalah simple present tense. Pasti semuanya sudah tahu simple present tense, sering dengar. Tapi mungkin kalau cara membuatnya atau cara menganalisa simple present tense itu masih belum tahu. Makanya kita mau pelajari juga sedikit tentang simple present tense karena ini sangat banyak ada di dalam test TOEFL. Yang kedua adalah simple past tense. Yang ketiga adalah present perfect tense. Dan yang keempat adalah past perfect tense. Jadi, di sini saya ada pilihkan empat tenses yang paling sering muncul. Bukannya tenses yang lain enggak muncul ya, cuman yang ini yang paling sering. Dan karena pembahasan kita cuma 30 menit, jadi saya cari yang paling sering aja deh. Lalu, simple present tense itu apa sih? Simple present tense itu adalah kalimat yang mengungkapkan suatu fakta. Ya, fakta atau sesuatu yang rutin terjadi. Ya, nanti kita kasih contohnya deh. Yang penting kalian harus diingat dulu. Kalau misalnya mau ngomongin fakta atau ngomongin sesuatu yang rutin terjadi. Itu pakai simple present tense. Ya, lalu yang kedua ada simple past tense. Ini paling kalian pasti sudah tahu semua ya. Mengungkapkan sesuatu yang telah berlalu, sudah lewat. Itu pakai past tense. Lalu ada present perfect tense. Itu mengungkapkan sesuatu yang sudah terjadi. Sudah terjadi ya. Dan berimbas ke masa sekarang. Sudah terjadi dan berimbas ke masa sekarang. Lalu yang past perfect tense. Mengungkapkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, sekarang kalian mungkin bertanya-tanya ini bedanya antara empat ini. Apa sih? Kok ada yang agak mirip-mirip gitu ya. Nah, kalian lihat dulu deh di sini. Di empat jenis, empat jenis tense ini. Yang dua pertama itu ada simple sama simple. Sama-sama simple gitu ya. Simple present tense. Simple past tense. Ya, yang ketiga dan keempat itu ada present perfect tense. Dan past perfect tense. Jadi, kalau kalian mau klasifikasikan, ini ada dua ya. Yang satunya lagi itu, satunya simple, satunya perfect. Kalimat yang simple dan kalimat yang perfect. Nah, entah dia itu simple atau entah dia itu perfect, dia punya dua, ada dua waktu gitu. Ada yang present, ada yang past. Di simple ada simple present, ada simple past. Di perfect, ada present perfect, ada past perfect. Nah, itu untuk penamaannya biar kalian bisa mudah mengingatnya gitu ya. Untuk yang simple present tense, yang mengungkapkan fakta atau sesuatu yang rutin terjadi. Contohnya, kita lihat biar gampang ya. Kita lihat contohnya. Contohnya saya makan, dalam bahasa Indonesia dulu aja ya, biar gampang dipahamin. Saya makan tiap hari. Kalau kita ngomong saya makan tiap hari, artinya itu adalah sesuatu yang rutin terjadi gitu. Ya enggak? Nah, sekarang apa bedanya sama simple past tense gitu. Simple past tense kita bilang, kemarin saya makan sama kamu gitu. Nah, kemarin saya makan sama kamu itu adalah sesuatu yang terjadi. Ya, kemarin dia udah berlalu, bukannya sesuatu yang terjadi rutin gitu. Beda ya? Oke, walaupun kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama makan gitu. Tapi dalam bahasa Inggris nanti kita lihat beda makannya itu. Beda ya antara yang present sama yang past. Oke, kita lanjut ke present perfect tense. Mengungkapkan sesuatu yang sudah terjadi dan berimbas ke masa sekarang. Ya, mungkin kalian bertanya-tanya apa bedanya sama past tense gitu. Past tense kan juga udah berlalu gitu. Ya, kita lihat contohnya. Saya nggak lapar, saya sudah makan gitu. Nah, ini dia sudah makan, sudah makan, makannya udah selesai. Tapi masih berimbas ke sekarang. Kalian masih perlu makan nggak kalau misalnya kalian udah makan? Udah makan siang, sekarang siang juga gitu kan. Berarti kalian udah nggak butuh makan lagi karena udah makan gitu. Walaupun makannya udah terjadi, tapi berimbasnya sampai sekarang kenyangnya gitu. Sedangkan kalau kalian bilang saya kemarin makan sama kamu gitu. Kalian masih butuh makan nggak siang ini? Kan masih butuh makan ya karena udah nggak ngefek lagi tuh makanan yang kemarin. Karena udah berlalu gitu ya. Paham ya? Nah, lalu yang past perfect tense. Mungkin kalian jarang-jarang denger tenses ini ya. Dia sama kayak perfect yang tadi, percent perfect, pas perfect. Sama-sama ada kata-kata kuncinya. Ada kata-kata, sudah gitu. Sudah terjadi. Nah, bedanya apa? Bedanya, kita lihat contoh ya. Contohnya, saya sudah makan kemarin waktu kamu ngajak jalan gitu. Jadi, kita ini kayak menceritakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau dan nggak berhubungan lagi sama sekarang. Kalau misalnya tadi di present, kita bilang saya sudah makan, jadi saya sekarang nggak perlu makan. Kalau di past perfect, kita cuma mau cerita kalau saat kamu ngajak jalan kemarin, saya sudah makan. Jadi, waktu itu saya nggak perlu makan. Kesimpulannya. Tapi, nggak ada hubungannya lagi sama sekarang. Karena itu cuma sekedar cerita aja. Cerita tentang kalau dia sudah makan waktu itu. Beda sama yang di atasnya, yang percent perfect tense. Kalau dia sudah makan siang ini, jadi dia nggak perlu makan karena sudah kenyang. Oke? Semoga bisa dipahamin. Kalau misalnya nggak paham, bisa ditaruh di catetannya. Atau bisa langsung ketik di kolom chat aja ya. Nanti bisa saya jawab atau saya ulangin lagi kalau masih belum jelas. Kita lanjut ya. Oh, di situ ada yang minta di notice ya. Katanya di bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia kita... Oh, wait. Ya, dalam bahasa Indonesia kita nggak punya tensis. Jadi, mau tensis apapun, makan itu ya tetap makan. Sudah itu ya tetap sudah. Tapi dalam bahasa Inggris, kata kerja atau verbnya itu akan berubah dengan sesuai tensis. Makanya kita mau pelajarin lagi. Nggak. Oke. Sebelumnya kalian juga harus mengingat dalam bahasa Inggris itu ada dua jenis kalimat. Yaitu kalimat, yang pertama kalimat yang menggunakan kata kerja atau kalimat verbal. Dan kalimat yang menggunakan to be atau nominal. Oke, kita lanjut. Jadi, yang pertama verbal, yang kedua nominal. Yang verbal pakai verb atau kata kerja. Yang kedua to be itu nggak pakai kata kerja. Dia diikutin oleh kata sifat dan kata benda. Saya rata semuanya bisa membedakan ya kata sifat itu yang mana, kata benda itu yang mana, kata kerja itu yang mana. Kalaupun nanti kalian nggak tahu, bisa tanya atau kalian bisa cari sendiri di Google. Banyak kok ini daftar-daftar kata-katanya ya. Oke. Oke. Lalu kita bahas yang pertama dulu, kalimat yang menggunakan kata kerja. Atau kalimat verbal. Kalimat verbal itu kalimat yang menggunakan verb. Verb ada tiga perubahan kata dalam bahasa Inggris. Verb satu, verb dua, verb tiga. Contohnya di situ eat, eat, dan eaten. Untuk dalam bahasa Inggrisnya yang sama, semuanya makan. Ya, kalau yang di bawahnya lagi drink, drank, drank, itu minum. Yang verb selanjutnya study, studied, studied. Artinya belajar. Lalu ada walk, walk, dan walk. Ya, artinya berjalan. Ya, kalian bisa notice di situ kalau misalnya ada dua jenis kata kerja, regular dan irregular. Kalian pasti semua udah pernah tahu ya, belajar di sekolah. Kalau yang regular itu berubahnya beraturan. Ditambahin E, D. Kayak misalnya walk, ya. Walk jadi walk, dan walk. Nah, sedangkan kalau yang pertama itu eat, nggak ditambahin id. Bukan eat it, gitu ya. Tapi eat, A, dan eat it. Oke, kita lanjut ya. Di simple present tense, simple past tense, perfect tense, dan past tense, itu kita menggunakan verb yang beda-beda. Kayak saya sudah bilang tadi. Verb satu itu digunakan di simple present tense. Verb dua digunakan di simple past tense. Lalu present perfect tense itu menggunakan have atau has plus verb tiga. Ingat tadi, dalam present perfect tense itu ada kata kuncinya sudah. Nah, have atau has itu artinya adalah sudah. Kalau yang kalian tahu have itu mungkin artinya mempunyai, gitu. Kalau di sini have bukan artinya mempunyai, tapi artinya sudah. Kalau ada have atau has, lalu diikuti sama verb lagi, itu dia bukan artinya mempunyai lagi, tapi artinya sudah. Ya, nanti kita jelasin di contoh kalimat, biar kalian nggak bingung, ya. Nah, kalau di past perfect tense, ya, bedanya sama present perfect tense, dia pakai have, bukan pakai have atau has, gitu. Dia pakai have, karena dia lampau. Mau bagaimanapun juga, ya, dia tetap past. Jadi, have atau has-nya itu diubah menjadi have. Sedangkan verb-nya sama, pakai verb three, verb ketiga. Lalu, ini langsung contoh kalimatnya di simple present tense yang verbal, yang menggunakan verb. Contohnya, I, you, we, they, ya. Itu subjeknya itu bisa I, bisa you, bisa we, bisa they, itu pakai verb satu, ya. Drink coffee every morning. Ya, jadi saya minum kopi tiap pagi, atau kamu minum kopi tiap pagi, kami minum kopi tiap pagi, mereka minum kopi tiap pagi, itu sama, pakai verb satu. Nah, bedanya sama yang di bawahnya, pelakunya itu bukan saya, atau kamu, atau kita, atau mereka. Tapi, dia, dia laki-laki, dia perempuan, atau dia apapun selain manusia. Bisa hewan, bisa bangunan, bisa binatang, gitu. Apapun selain manusia, dan itu cuma satu benda aja, gitu. Lalu, Ali atau Ani, atau merujuk ke nama orang yang cuma satu. Ya, atau kita bisa sebut he, she, it, Ali, dan Ani itu adalah orang ketiga tunggal. Kalau orang ketiga tunggal, jangan lupa verb satunya harus ditambahin S. Ya, nggak boleh, nggak, verb satunya ditambahin S. Sedangkan kalau yang tadi, selebihnya, kalau bukan orang ketiga tunggal, verb satunya itu nggak perlu tambahin S. Paham, ya? Oke, lalu lanjut, I drank coffee. Itu untuk simple fast tense, ya. I drank coffee, atau saya minum kopi. Ya, kalau tadi pakai drink, sekarang pakai drank. Karena minum kopinya kapan? Kemarin, yesterday, gitu. Jadi, pakai drank. Oke, lalu present perfect tense. Ya, perhatikan baik-baik di situ ada I, you, we, day. Kalau I, you, we, day, verbnya itu adalah have ditambah verb tiga. Ya, verb tiganya drink itu kan drunk, ya. Jadi, I, contohnya I have drunk coffee this morning. Saya sudah minum kopi pagi ini, gitu. Jadi, artinya dia cuma mau kasih informasi kalau dia sudah minum kopi loh hari ini, pagi ini, gitu. Jadi, mungkin dia nggak mau minum kopi lagi, gitu ya. Lalu ada yang berikutnya, he, she, it, atau Ali, atau Ani, atau nama siapapun yang orang ketiga tunggal, gitu. Has drunk coffee. Jadi, kalian bisa lihat bedanya di yang pertama itu have drunk, yang kedua has drunk. Ya, yang sudah, sama-sama artinya sudah, cuman subjeknya yang beda. Itu subjeknya, yang di bawah subjeknya orang ketiga tunggal yang di atas, selain orang ketiga tunggal, pakai have. Ya, kita lanjut. Ya, yang terakhir, contohnya, I had drunk coffee when you got. Ya, jadi artinya, saya telah minum kopi ketika kamu datang. Ya, ini dia bercerita, gitu. Kalau waktu kamu datang itu, saya sudah minum kopi. Ya, bedanya sama yang di atas, tadi itu pakai have dan has, kalau yang ini pakai have. Ya, nggak ada hubungannya sama sekarang. Dia cuman kayak bercerita aja. Waktu kamu datang, saya minum kopi. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kalian, ya, notice ya, ada notice di sini. Kalian harus tahu kalau have di sini, artinya sudah, bukan have yang artinya mempunyai, ya. Lalu, juga kalian notice di situ, kalau misalnya yang kalimat yang present, yang present itu sangat berpengaruh antara subjek dan verb-nya, gitu. Makanya kalian lihat kalau yang di bagian past itu lebih simple, contohnya, ya. Mau ayu, ide, hi, she, it, semuanya pakai verb 2, ya. Kalau yang past perfect juga mau ayu, ide, hi, she, it, semuanya pakai have plus verb 3. Tapi kalau yang di present, mau di simple present, dia berpengaruh antara ayu, ide, hi, she, it, verb-nya tambahin S. Selebihnya enggak tambah S. Nah, di present perfectens juga gitu. Kalau she, he, it, itu pakai has plus verb 3. Kalau di ayu, ide, ya, selain orang ketiga tinggal, itu pakai have plus verb 3. Oke, ya, jadi seperti itu. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke kalimat nominal, ya. Atau yang menggunakan to be, is, am, dan are untuk simple present, was, were untuk simple past, been untuk perfect. Mungkin ada kalian yang enggak kurang paham maksudnya apa, kita langsung aja, ya. To be itu diikutin sama kata sifat atau kata benda. Jadi, to be itu enggak berteman sama verb 1, ya. Misalnya kalau kalian sering dengar, misalnya kalian bilang, I'm play, I'm play football. Itu salah, ya. Jadi, cuma kalian bilang, I play football, gitu aja. Jangan pakai to be lagi, karena dia enggak berteman, gitu. Oke, contoh kata sifat atau kata benda itu bisa kalian lihat di layar, ya. Contoh kata sifat itu kind, tall, handsome, beautiful, yellow, gitu. Contohnya adalah kata sifat, itu misalnya baik, pintar, cantik, gantang, kuning, hijau, seperti itu, ya. Kalian bisa cari di Google nanti contoh-contoh list-list kata-kata sifat itu apa, gitu. Contoh kata benda, ya pasti kalian tahu, ya, kata benda adalah sesuatu yang ada bentuknya, ada wujudnya, gitu. Misalnya, book, 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 desk, student, mother, flower, dan lain-lain. Itu adalah kata benda, bisa diikutin sama kalimat nominal, gitu, ya. Oke, misalnya, ini ada contohnya, ya. Kalau simple present tense, itu is, m, r. Kalau simple past, was, were, yang perfect, bin, seperti yang saya jelasin tadi. Nah, sekarang, contoh kalimatnya, ya. Contoh kalimatnya yang pakai M. I am happy, you, we, they are happy, she, he, it is happy. Nah, happy itu adalah kata sifat, jadi boleh diikutin setelahnya si to be. Oke, to be-nya adalah apa? Ya, to be-nya ini, am. Kalau I pakai M. You, we, they pakai are. Kalau she, he, it pakai is. Nah, sekarang, was, were. Kalau tadi, to be-nya ada tiga, sekarang cuma ada dua, ya. Nah, misalnya kalian lihat di situ, kalau I, she, he, it pakai was. Kalau you, we, they itu pakai were. Nah, sekarang present perfect tense pakai been. I have been happy. Ya, contohnya. Kalau yang past, I have been happy. Nah, ini penjelasannya. Kalau yang nominal pakai to be ini, kalimat pakai to be ini, di present tense, mengungkapkan suatu fakta. Ya, faktanya berarti dia itu, si subjeknya itu bahagia. Ya, dia bahagia. Faktanya dia bahagia. Faktanya saya happy. I am happy. Nah, kalau yang berikutnya di simple past, mengungkapkan si subjek waktu itu bahagia. Misalnya, saya bilang I was happy. Saya waktu itu happy. Sekarang mungkin saya nggak bahagia lagi, gitu ya. Oke. Lalu, I have been happy. Artinya, saya sudah bahagia. Waktu itu saya bahagia, sampai sekarang pun saya bahagia. Nah, sekarang I have been happy, gitu. Mengungkapkan si subjek itu pernah bahagia. Sekarang mungkin dia nggak bahagia lagi, ya. Contohnya aja, ya. Oke. Oke. Sama kayak tadi, have. Sudah, bukan yang mempunyai, ya. Lalu, kalian masih ingat pelajaran zaman SMP, gitu ya, dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimat bahasa Indonesia itu ada S, P, O, K, gitu ya. S-nya itu apa? Subjek. P-nya predikat, O-nya objek, K-nya keterangan. Nah, dalam bahasa Inggris juga sama. Satu kalimat yang ungkap itu harus punya subjek dan harus punya predikat. Nggak meski harus punya objek. Yang penting, tergantung kalimatnya, ya. Nggak meski harus punya objek. Yang penting, ada subjek, ada predikat. Itu sudah kalimat yang ungkap dalam bahasa Inggris. Ya, subjek itu kalian udah tahu sendiri ya, pelaku. Ayu, ide, he, she, it, ali, ani. Itu subjek, ya. Atau kata benda apapun itu bisa jadi subjek. Gedung, bangunan, gitu ya. Atau binatang, itu bisa jadi kata subjek. Lalu predikat, itu kata kerja. Kata perbuatan, misalnya minum, makan, gitu. Lalu to be juga itu adalah predikat. Is, am, are, was, were. Itu adalah predikat. Nah, selain yang kalian harus highlight tentang dalam kalimat bahasa Inggris itu harus ada subjek dan predikat, kalian juga harus pastikan subjek dan predikatnya itu harus match. Ya, harus match. Apa itu yang dimaksud dengan match? Ya, harus sesuai, gitu. Antara subjek dan predikatnya. Itu harus match. Kayak tadi misalnya I, you, we, they, itu verb satunya pakai, sudah verb satu aja gitu ya. I drink. Tapi kalau misalnya she, he, it, harus ditambahin as. Jadi she drinks, atau he drinks, atau it drinks. Ya, itu namanya match. Dia harus match antara subjek dan verb-nya. Kalau misalnya dia nggak match, berarti kalimatnya itu salah. Dan ini harus kalian highlight dalam mengerjakan tes TOEFL. Oke, coba kita ceritanya ini mau mengerjakan tes TOEFL. Tapi yang versi gampang aja ya. Karena kalau langsung susah nanti kalian nggak bingung ya. Yang penting kalian sum konsepnya dulu. Konsepnya seperti ini ya. Nah, dalam tes TOEFL itu, sering ada kalimat, ya, kalimat yang kosong kayak saya sebutin tadi. Nah, dalam kalimat kosong ini, mungkin yang nggak ada subjek atau yang nggak ada predikat. Ya, tapi kalau seandainya subjeknya ada, predikatnya ada, berarti yang kalian cari yang lain. Ya, sudah lupakan aja tentang nyari-nyari subjek dan predikat. Tapi biasanya yang sering dihilangin, yang sering dibolongin di situ antara subjek atau predikat. Kalau subjeknya nggak ada, cari di option. Subjek yang mana yang mungkin jadi subjeknya. Kalau predikat, berarti cari predikatnya mana. Oke, biar gampang kita langsung ke contohnya aja. Ya, nah di situ kalian bisa lihat ada Ali titik-titik in the school. Ya, Ali titik-titik in the school. Optionnya ada play, ada place, ada yesterday, ada now. Kalian sudah bisa nemuin subjek nggak di situ? Atau pelaku, ya. Dalam kalimat ini pelakunya atau subjeknya kalian udah tahu. Yaitu adalah si Ali, orangnya ya. Orangnya itu si Ali. Subjeknya udah ada, berarti yang kalian butuhkan apa? Predikat. Nah, sekarang kita cek. Ada nggak predikat dalam kalimatnya ini? In the school itu bukan predikat ya. Berarti kalian masih butuh kata kerja atau predikat atau to be. Nah, di sini yang merupakan predikat yang mana? Yesterday itu predikat nggak sih? Now itu predikat nggak? Play itu predikat nggak? Place itu predikat juga nggak? Ya, jadi kalau misalnya kalian nggak tahu rulenya atau nggak tahu grammar, nggak tahu structure, mungkin kalian bisa aja ngomong yang jawabannya ini yesterday nih atau now. Karena kalian terjemahin gini, Ali sekarang di sekolah. Ali kemarin di sekolah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu nggak salah ya. Tapi dalam bahasa Inggris itu salah karena kita belum punya predikat. Nah, yang merupakan predikat di situ, di sini adalah A dan B. Jadi yang yesterday dan now ini udah pasti salah, jangan kalian pilih. C sama D ini udah pasti salah ya. Jadi, antara A sama B. Nah, sudah saya buat di situ salah yang play ya. Kenapa yang play salah? Kenapa yang play? Karena yang play ini nggak match sama si Ali. Masih ingat tadi ini simple present tense ya. Simple present tense itu verb satunya harus tambahin S kalau orangnya adalah orang ketiga tunggal. Si Ali adalah orang ketiga tunggal ya. Jadi, dia harus pakai S verb satunya ya. Ditambahin S. Jawaban yang benar adalah yang B. Lalu, contoh yang versi gampang lagi deh. Semoga nggak pusing ya. Oh, ini baru yang gampang soalnya. Oke. Kalimatnya she... beautiful. Dia cantik. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ini udah benar nih kalimatnya dia cantik. Sedangkan, kalau dalam bahasa Inggris kita harus cek dulu. Kita punya subjek nggak? Subjeknya ada, ada she. Oke, good. Sekarang, predikatnya ada nggak? Beautiful itu predikat atau bukan? Predikat kan tadi antara dua ya. Kata kerja atau to be. Beautiful itu kata sifat. Jadi, dia belum bisa jadi predikat. Nah, di sini yang nggak mungkin, yang paling nggak mungkin itu optionnya yang mana? Kalau ada eliminasi dulu, yang paling nggak mungkin. Yang paling nggak mungkin adalah very. Ya, dalam bahasa Indonesia kita terjemahin gini. She very beautiful gitu ya. Dia sangat cantik. Tapi dalam bahasa Inggris nggak bisa langsung very beautiful. Karena very itu bukan predikat. Dia menjelaskan kalau itu sangat cantik. Tapi kita masih butuh predikat. Yang merupakan predikat apa? Sisanya ini ya. Ada B, C, sama D. Or, is, sama wants itu bisa jadi predikat. Nah, sekarang yang kalian lakukan adalah Kalian harus mematchkan. Yang mana yang paling match sama subjek she? Apakah yang are ini match sama subjek she? Kalian tahu, are itu bukan to be-nya she ya. Bukan she are beautiful. Itu salah. Salah ya. Jadi, are itu salah. Wants juga di situ salah. Karena apa? Karena masih ingat? Ini she kan kalimat, kata orang ketiga Tugal. Jadi, wants ini adalah kata kerja. Kata kerjanya harus tambahin S. Karena dia cuma wants aja nggak bisa. She wants beautiful itu salah. Kalau misalnya kalian terjemahin dalam bahasa Indonesia gitu aja ya. Kalian bilang, dia pengen cantik. She wants beautiful. Tapi nggak, nggak kayak gitu ya. Jadi, kalimatnya salah kalau nggak ada S-nya. She wants to be beautiful. Nah, itu baru benar. Tapi ini salah yang D. Nah, yang are sama is sekarang option kita. Karena are itu bukan match sama is, sama she ya. She itu matchnya sama is. Jadi, she is beautiful. Pilih yang is. Oke. Selanjut. Contoh dalam TOEFL, ya. Nomor tiga itu ada. A camel blow-blah-blah 30 gallons of water in 10 minutes. Jadi, unta titik-titik 30 galon air di dalam waktu 10 menit. Unta itu subjeknya. Unta subjeknya titik-titik galon air dalam 10 menit. Itu ada nggak predikatnya? Nggak ada ya. 30 galon air itu adalah kata benda. Bayangkan ada 30 galon air. Itu kata benda, bukan kata kerja ya. Lalu in 10 minutes. Dalam waktu 10 menit. Itu bukan kata kerja juga. Itu keterangan waktu. Waktunya 10 menit. Nah, sekarang yang kalian cari adalah kata kerja. Yang mana aja sih yang kata kerja di sini. Atau kalian gini deh. Kalau misalnya kalian lihat banyak kata kerja, cari yang eliminasi dulu. Yang mana yang bukan kata kerja. Yang mana yang bukan kata kerja. Yang C itu bukan kata kerja. Soalnya itu kata benda. A large drink all. Yang C itu sudah pasti salah. Nah, yang kalian sudah lihat juga. Ini yang B salah. Kenapa? Karena kita sudah punya subjek. Sedangkan yang B itu ada subjeknya juga. It itu subjek juga. Jadi, kita nggak boleh ada double subjek. Coba kalian bayangkan. A camel eat, can drink. Salah ya. Jadi, nggak boleh eat lagi. Jadi, yang B salah. Karena udah ada subjeknya. Nggak perlu subjek lagi. Yang lain lagi yang salah. Oke, yang C. Karena itu kata benda. Tadi sudah saya bilang ya. Yang D sama yang A. sama-sama punya kelihatannya ada kata kerjanya juga ya. Can drink sama with a drink all. Ya, tapi D itu salah. Karena yang pertama itu juga merupakan kata benda. Yang kedua itu ada kata-kata with. With itu dengan. Kalau ada kata-kata dengan. Itu D itu pasti bukan kata kerja. Itu kata keterangan cara. Jadi, jawaban yang benar adalah hand drink. A camel hand drink. Jadi, seekor onsa dapat meminum 30 galon air dalam waktu 10 menit. Itu jawabannya yang A. Oke, contoh lain. Ini kalian pasti udah bisa nebak juga ya. Coba dibaca baik-baik dulu sambil ditebak-tebak. Kira-kira jawabannya A, B, C atau D. Sudah ada subjeknya apa belum? Sudah ada verbnya atau belum? Bukan verb ya, predikat. Predikat bisa verb, bisa tuli. Kalian bisa lihat di sini sudah ada subjek, the boy. Subjeknya the boy. Lihat ada opsi A sama B. A sama B sudah ada subjek lagi, double. Berarti A sama B ini sudah pasti salah. Oke, lalu. Lihat lagi opsi yang lain, C sama D. Is relaxing atau will be. Lihat di sini sudah ada going. Going ini sebenarnya udah verb, tapi belum sempurna verbnya ya. Nggak boleh pakai verb ing, tapi di depannya nggak ada to be. Jadi, di sini is relaxing juga verb. Jadi, ada double verb di sini. Nggak boleh ya. Jadi, yang C ini salah juga. Nah, sekarang will be, going. Itu jawaban yang benar. Sebenarnya ini pembahas tentang tenses lain, future tense ya. Jadi, karena waktunya nggak sempat, saya nggak jelasin future tense. Mungkin kalian bisa join seminar yang berikutnya ya. Untuk mengetahui tentang future tense. Untuk lebih lanjut. Dan seminar ini yang berikutnya itu gratis ya. Jadi, nggak usah ragu untuk join. Makanya cukup peluangin waktu kalian untuk belajar ya. Oke. Berikutnya. Oh, some tips dulu ya sebelum kita lanjut. Ada beberapa tips ya. Oke. Beberapa tips yang bisa kalian tahu untuk belajar structure ya. Selain benar-benar belajar dan practice terus ya. Yang pertama, kenali kelas kata. Kalian harus kenal yang mana itu kata kerja, yang mana itu kata benda, yang mana kata sifat, yang mana kata preposition misalnya kayak gitu ya. Jadi, kalian bisa membeda-bedakan. Oh, ini udah ada subject nih. Oh, yang ini berarti butuh predikat. Karena kita belum ada predikatnya gitu. Kalau kalian nggak tahu kelas kata, yang mana yang noun, yang mana yang kata kerja, yang mana kata benda, itu kalian akan susah membedakan yang mana subject, yang mana yang predikat gitu. Lalu, familiar dengan kata kerja atau kata benda yang sering muncul di TOEFL. Biasanya di TOEFL itu kata kerjanya sering yang formal-formal gitu ya, atau semi-formal. Kalian bisa cari di Google juga daftar kata-kata apa sih yang sering ada di structure TOEFL ya. Lalu yang terakhir, perhatikan. Jika terlihat seperti subject, tapi di depannya ada preposition, itu bukan subject ya. Dan jangan terkecoh. Oke, ini kita bahas sedikit aja ya. Preposition itu menarangkan waktu dan tempat ya. Contohnya itu ada in, on, under, between, at, with, before, after, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada yang seperti ini, sepertinya dia tuh mau jadi subject, tapi depannya ada in, atau on, atau under, itu pasti bukan subject ya. Kita kasih lihat contohnya biar gampang. Contoh soal dengan preposition. With his friend, coma, titik-titik, found the movie theater. Kalau kalian terkecoh, kalian bakal mengira kalau with his friend itu adalah subject. Jadi kalian bakal mencari verb, atau cari yang lain gitu. Padahal dia ini masih butuh subject loh ya. Karena with his friend, coma, itu tuh bukan subject. Dia cuma menjelaskan dengan, bersama dengan temannya gitu. Nah, nyanya ini siapa? Nyanya ini belum menjelas dia itu siapa ya. Bersama dengan temannya, coma, dia menemukan bioskop gitu. Nah, dianya itu belum ada ya. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk nomor empat ini adalah yang bukan has. Karena sudah ada found di situ ya, sudah ada verb. Jadi jangan cari verb lagi. Jangan C sama D, karena lebih nggak nyambung lagi. Kita masih perlu cari subject. Subjectnya adalah he. Dengan temannya, dia, ya he, menemukan bioskop gitu. Oke, nah ini contoh berikutnya di structure. Saya sudah jelasin tadi ya, kalau di structure itu ada dua contoh soal ya. Yang pertama itu mencari yang benar, sekarang nyari yang salah. Jadi kalau ada orang yang suka nyari-nyari kesalahan gitu ya, mungkin dia bakal terampil banget nih, nyari yang mana yang salah gitu. Gaya bercanda. Jadi, yang nomor enam ini, kita bisa lihat di situ ada option A, B, C, D. Setiap option itu dikasih garis bawah ya. There is 26 bonds in human food, 14 of them in the toast. Yang dikasih underline itu option untuk A. Yang pertama itu is, lalu human food, lalu them, lalu toast. Kira-kira yang salah itu yang mana gitu. Is, human food, them, atau toast ya. Pertama, kita lihat dulu kesalahan yang ada di subject atau yang ada di predikatnya ya. Subjectnya itu nggak jadi ini ya, nggak jadi option. Berarti predikatnya langsung jadi option di situ. Yang A itu is, benarkah itu adalah predikat yang sudah match gitu ya. Nah, kita lihat lagi. 26 bonds. Ada 26 bonds. Apa itu bonds? Tulang ya. Ada 26 tulang di kaki manusia, koma 14 dari mereka ada di jari-jari kaki. Jari-jari kaki itu nggak salah karena katanya 14 ya, 14 dari mereka. Mereka itu maksudnya 26 bonds itu, 14 mereka ada di jari-jari kaki. Itu toast kan maksudnya jari-jari kaki yang ada banyak, ditambahin dulu F, fiturnya plural atau banyak. Jadi, yang C nggak salah, yang D juga nggak salah. Sekarang antara A sama B. Human food yang ada di kaki manusia itu juga nggak salah. Nah, yang A ini salah. Kenapa A salah? Karena katanya ada 26 tulang. Nah, tulang ini kan plural ya, bonds. Tulang-tulang gitu. Nah, dia nggak match sama predikatnya. Predikatnya itu harusnya R. Kalau plural, itu pakai R. Karena dia bukan orang ketiga tunggal, jadi pakai R. Jadi, kalau you, we, they, itu to be-nya R. Kalau she, he, it, kalau santanya itu katanya bond aja, itu adalah it, baru pakai is. Kalau dia lebih dari satu, dia pakai R. Oke, ini yang berikutnya lagi. Jadi, tampilannya di tempat kalian mungkin agak sedikit berantakan ya, tapi mungkin kalian bisa paham. Yang option yang pertama itu A, A-nya itu D, yang B itu string, yang C itu R, yang D itu tune. Jadi, the first string of violin are tune. Jadi, keempat senar yang ada di biola lagi di setem. Nah, yang salah yang mana? Yang D itu nggak salah ya, dia nggak salah apa-apa di situ. Tune, R tune itu, artinya di setem itu benar aja. Nah, sekarang yang salah itu yang B. Kenapa? Karena four string ya, empat string, itu harusnya ditambahin S. String, kan plural, harusnya tambahin S. Kenapa bukan R-nya yang salah gitu ya? Kenapa nggak is gitu? Itu kan cuma satu, siapa tahu satu. Tapi kan four, bukan satu. Jadi, yang salah adalah yang B. Sekarang coba kita kasih lihat yang hampir sama soalnya. The four strings of violin are tune. Coba kalian lihat. Jadi, nggak sih sama yang pertama tadi. Yang ini tadi stringnya nggak pakai S ya. Yang ini stringnya sudah pakai S. Nah, berarti sudah benar nih. Subjeknya sudah benar. Empat senar dan senarnya sudah tambahin huruf S, strings ya. Terus, predikatnya sudah benar juga R. Dia match antara empat string R. Gitu, sudah benar. Nah, yang A, B, C sudah benar. Yang D, salah. D-nya yang beda sama yang tadi ya. Ini tune. Ini tune aja, nggak pakai D. Oke. Jadi, kesimpulannya di sini saya bilang adalah pertama cari subjek dan predikatnya dulu. Apakah itu sudah benar? Ya, seandainya ada yang nggak benar berarti itu pilihannya. Tapi seandainya predikat sama subjeknya sudah benar, artinya itu bukan merupakan kesalahan yang kalian cari lagi. Cari yang lain gitu. Oh, yang B sama C sudah benar kok. Oh, berarti artinya yang A sama D yang salah. A nggak salah apa-apa, dia benar-benar cuma D, D di depan ya. Sekarang tune ini salah karena harusnya, ini namanya kalimat pasif ya. Kalimat pasif itu, to be plus verb 3. Itu juga banyak di soal toko tentang kalimat pasif. Jawabannya adalah yang D. Pasif voice. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin waktunya kelebihan dikit ya. Terima kasih sudah mendengar.